. Inilah video detik-detik mencekam sebuah truk sipil yang ditumpangi sejumlah warga dihujani tembakan oleh KKB di Yahukimo beredar di media sosial. Kejadian ini terekam video amatir milik warga saat menumpangi truk engkel kuning itu. Dari video terlihat terdapat dua pasukan keamanan dilengkapi dengan senjata laras panjang. Dua pasukan tersebut berdiri mengarah ke dua sisi hutan untuk memastikan keamanan. Sementara itu sejumlah warga di truk engkel tersebut diminta untuk merunduk. Bahkan terlihat ada seorang pria yang merekam kejadian ini membandingkan badannya. Mereka berlindung di balik bak truk engkel milik warga sipil itu. Di tengah perjalanan, tak lama muncul serangan diduga dari KKB Papua dari arah hutan. Terdengar suara tembak berusaha mengincar truk berisi warga sipil tersebut, kedua pasukan keamanan pun membalas tembakan KKB Papua. Truk tersebut sedikit pun tidak berhenti, terus melanjutkan perjalanan, suasana pun mencekam karena serangan diduga KKB Papua itu cukup brutal. Dari video tak nampak dari kedua pasukan itu terluka. Mereka tetap berdiri dan berjaga. Keduanya pun tak lengah. Senjata mereka tetap siaga wanti-wanti jika KKB Papua menyerang secara mendadak. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait peristiwa dalam rekaman video tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.